Terasa Tiga jalan cinta Terus Takkan terulang Kedua kali Di dalam hidupku Kita bilang Aku lagi Coba di AM geprek di depan gang Terus ya Kita video call Sempat teleponan juga Alat A itu untuk nyambungkan suara ke sini Oke konektor Kebetulan Nanti pertanyaan Bapak ada pertanyaan jebakan Yang tidak dibocorkan sekarang Tapi pertanyaan intinya Itu tadi Tapi pertanyaan rahasianya Yang Bapak ingin berikan Tentang seleksi Asesor Terbaik itu Bagaimana caranya Itu bocoran Bapak dua pertanyaan Yang lainnya Bu Yaini mau nanya apa Sekarang dikasih tau sama Iaini Boleh nanya riwayat ibu Boleh bu Oh iya Punya anak berapa Kan harus isu dulu perkenalan dulu Yang ringan-ringan dulu Udah pernah punya pacar berapa Gitu kan Jatuh cinta sejak usia berapa Gapapa untuk mengaudian Supaya Gantiannya jadi mulus Udah mulai Udah mulai Udah mulai ya Kasih kode 123 Bermulai ya Salam kebuka bum Biasa Salam kebuka bum Biasa Salam kebuka bum Dan Kang Deddy Melihat disendiri Mengakui bahwa Pacarnya Fahmi Hussain ini Lebih cantik Dari calon-calon yang ada Kapan Ngadakan pernikahannya Ternyata Akan ditentukan oleh Kang Deddy Usulannya Sekitar Tanggal 17 Agustus Katanya Dan Mbak Airin Calon Fahmi yang mantan guru SMK Belum siap menikah Tapi siap dipinang Fahmi Mengaku ke KDM Sudah diskusi dengan calonnya Dia masih trauma oleh peristiwa lama Sang mantan memiliki watak keras Dan gagal tunangan Karena perbedaan watak yang terlalu jauh Akhirnya KDM memberi saran Pangan perempuannya digandarin Pakai baju Eropa Baju Eropanya nyewa Pakai kursi Kursinya pengantenan Yang bagus-bagus nyewa Nyewa tukang Rias Apalagi sekarang Di kampung pun sudah meningkat Pakai WO Saran KDM di acara pernikahan Fahmi Hussaini Ini adalah saran KDM Untuk keluarga Fahmi Setelah mendapat bantuan Dari berbagai simpatisan Bahkan ada yang nyumbang 20 juta Ada pula yang berjanji akan memberi bantuan Pada hari acara berlangsung Sayangnya sang calon masih trauma Baru mau dilamar saja Tidak siap untuk langsung nikah Apakah Fahmi akan mengalami peristiwa Seperti dengan indeh? Hikmah dari peristiwa ini Kini Fahmi dihadapkan dua pilihan Mencalonkan jati lurus di Bogor Atau ikut pencalonan anggota DPR de Bogor KDM sudah memberi rambu-rambu Cara mendaftarnya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Sehat walafiat ya Fahmi Hussaini Yang mengikhlaskan uang 20 juta Yang ditabung selama 3 tahun Selama dia bekerja sebagai Akhirnya kalian kena dibocorkan Padahal ini undangan tidak disebar kemana Tetapi diberitahu saja Karena Mengapa pernikahan itu digelar begitu sederhana Sesuai dengan kemampuan Inilah yang saya lakukan Sesuai dengan saran dari Kang Dedy Mulyadi Mari kita dengarkan Daripada senang sehari Susah selama Daripada jadi ratu sapoe Punter ya Akhirnya jadi bangu Sadila Setelah Ini pelajaran Apakah keluarga Pak Mi Meminjam uang dari Bank Emok Ketika menikahkan Yang gagal itu Mari kita saksikan ceritanya Setelah yang satu Padahal ini undangan tidak disebar kemana Ya Lebih baik kita ikuti saja Sepatah Kang Dedy Mulyadi Atau KDM Mari kita dengarkan ya Ini saran dari Kang KDM Atau Kang Dedy Mulyadi Yang sisanya Ngayang Naik Kamari Nginyom Eich Nah Diberikan Kamari Kamari Kamu inginkan Pami Nginyom Kasar Apa Engong Pisah Terus Pisah Pemikas 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 Podcast ini tentu saja untuk dunia pendidikan ya Makanya segala sesuatunya disetting sedemikian rupa Mengambil dari saran Kang Dedimulyadi juga perilaku saya pribadi Mari kita dengarkan lanjutannya Pertanyaan itu sudah disetting sedemikian rupa Tapi ada improvisasi-improvisasi Setelah selesai podcast barulah ditanyakan bersama-sama Apakah ada yang bisa dihapus Bahkan yang tidak dibocorkan sekarang Tapi pertanyaan intinya ya itu tadi Kenapa harus dipakai kalimat implementasi Tapi pertanyaan rahasianya yang Bapak ingin berikan adalah Tentang seleksi asesor Namun terbaik itu bagaimana caranya Itu bocoran Iya Bapak dua pertanyaan Yang lainnya Bu Yaini mau nanya apa sekarang dikasih tahu Boleh nanya riwayat ibu boleh bu Oh iya punya anak berapa Kan harus isu dulu perkenalan dulu yang ringan-ringan dulu udah Pernah punya pacar berapa gitu kan Sejak jatuh cinta sejak usia berapa Gak apa-apa untuk mengaudian supaya Gantiannya jadi mulus Selesai podcast barulah ditanyakan bersama-sama Apakah ada yang bisa dihapus Atau tidak ada masalah Dan akhirnya diputuskan Kebetulan ini kan tidak ada masalah apa-apa Akhirnya ditayangkan Ini salah satu contoh di video ini Awal mula sebelum podcast Ada kesepakatan seperti ini Dan akhirnya ditayangkan tanpa kendala Ini barangkali sekedar pembelajaran saja ya Untuk yang mau nikah Untuk yang mau podcast Jadi ada dua pembelajaran disini Oke selamat banyak Tentu saja kontennya tersendiri ya Bukan disini Hanya sebagai bahan gambaran saja Bahwa podcast yang ada itu Prosesnya seperti yang ada di video ini Anggota Dewan Prosedurnya pun sudah diajarkan Oleh Kang Deddy Mulyadi Bagaimana strategi dan lain sebagainya Yang paling menarik lagi Kang Deddy Mulyadi itu Membawa pahmi Selalu menjadi viral Kalau kemarin endeh viral Tapi karena endeh ternyata Memilih dengan pacarnya Yang tukang bumbu Tidak viral lagi Sehingga diganti Dengan kegiatan lain Yang paling menarik Kang Deddy Mulyadi ini Cukup kreatif Karena apa Ternyata semua program-program itu Disampaikan ketika Berdialog dengan pahmi Terima kasih telah menonton!